hai 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 mulai Ustaz ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du pertama-tama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah salawatasalam mari kita curahkan pada nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad wa'ala alihi wassalam yang kami hormati Bapak Doktor Unang Wahidin MPDI selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah yang kami hormati pemateri kita pada pagi hari ini yaitu di taklim dosen dan tenaga kependidikan yaitu Doktor Ustadz Doktor sholahuddin FCM ahum hafibahullahu ta'ala dan juga yang kami hormati dan muliakan para dosen sifitas akademika tenaga kependidikan sekolah tinggi agama Islam Al-Hidayah al-an wassalam kami ucapkan selamat datang selamat bergabung dalam program lembaga dakwah tahfid dan bahasa Arab istilah ya lidayah yaitu program rutin kita setiap dua pekan sekali taklim ya untuk meningkatkan ruhani ya para dosen dan tenaga kependidikan yang insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini akan diisi materinya oleh Ustadz Doktor sholahuddin LCM ahum yang insyaallah beliau akan menyampaikan sebuah tema yang sangat penting untuk kita tadapur bersama yaitu buah keimanan dan keimanan langsung saja kepada al-Ustadz kami persilahkan saya bismillahirrahmanirrahim innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd yang kita hormati bersama-sama Ustadz Unang Wahidin sebagai pimpinan di sekolah tiga agama islam al-hidayah dan juga kepada seluruh para dosen dan Ustadz Budi sebagai pembawa acara di kesempatan kali ini insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama mengulangi kembali mereview ulang tentang keimanan kita terhadap malaikat di hadapan saya ada sebuah kitab yang sangat bagus yaitu Mabahif Fi Ollumin Aqidah ini buku yang sangat bagus berisi tentang akidah-akidah islam disertai dengan dalil dan akwal ulama sehingga isinya sangat penting kita bahas kita akan ambil tentang al-iman bil malaikat atau secara khusus yaitu buah dari keimanan terhadap malaikat nah sebelum kita mengetahui apa saja buahnya maka kita akan mereview ulang tentang apa itu al-iman bil malaikat ya malaikat sendiri ini diambil dari kata malak atau malak yang berasal dari kata ma'lak ya itu diambil dari kata al-alukah nah al-alukah itu artinya ar-risalah atau utusan sebab malaikat itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla nah kita wajib beriman terhadap malaikat berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah banyak ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan itu diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 285 Allah berfirman yang dikatakan ya seluruh rasul itu beriman pada Allah malaikatnya, kitab-kitabnya rusul-rusulnya kalau salam ditanya oleh Jibril apa itu iman maka beliau mengatakan bahwa diantara mana keimanan yaitu keimanan kepada Allah malaikatnya kitab-kitab yang Allah turunkan para rasul yang berakhir dan juga beriman terhadap takdir nah sehingga beriman kepada malaikat ini salah satu rukun iman yang akan menyebabkan kekufuran bagi mereka yang menyangkalnya ya keluar dari Islam atau meragukan sebenarnya malaikat ini ada atau tidak ada ragu terhadap adanya malaikat ini pun menyebabkan kekufuran nah kemudian ikhwan filah rahimahumullah sifat malaikat ini ditinjau dari sifat apa khalkiyah sifat penciptaan atau sifat fisik pertama bahwa mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari nur atau dari cahaya dan memang Allah azza wa jalla menciptakan makhluknya dari apapun yang Allah kandaki ada yang diciptakan dari tanah sebagaimana manusia ada yang diciptakan dari api yaitu jin dan ada yang diciptakan dari cahaya cahaya yang sekarang kita lihat cahaya matahari seperti ini itu adalah cahaya ini adalah bahan penciptaan malaikat ini luar biasa keagungan Allah azza wa jalla bagaimana Allah mampu menjadikan cahaya ini yang menjadi fisik satu makhluk yang bersayap satu makhluk yang bisa terbang satu makhluk yang bisa berbicara itu sumbernya adalah cahaya ini menunjukkan keagungan Allah azza wa jalla yang diciptakan dari air dan lain-lain Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dari apapun yang dia kendaki nah ada pun galil bahwa malaikat diciptakan dari cahaya itu hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Aisyah radiyallahu anha bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda khuli qatil malaikat min nur wa khuli qaljan mimarijiminar wa khuli qaada mimar wusifalakum ay min turab bahwa malaikat diciptakan dari cahaya adapun jin itu diciptakan dari api dan adam itu diciptakan dari aturab yaitu dari tanah ya ini menunjukkan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa menciptakan makhluknya dari apapun yang Allah kendaki nah malaikat ini adalah makhluk yang mempunyai sayap dan diantara mereka itu ada yang mempunyai dua sayap tiga sayap empat sayap lima sayap bahkan ada yang sampai mempunyai enam ratus sayap ya malaikat itu bisa terbang dan bergerak sangat cepat sekali dari satu titik ke titik yang lain itu dengan sayapnya ya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ikan dan luasa bisa berenang kesana kemari di dasar di dalam lautan di dalam air manusia bebas di daratan itu malaikat dia bergerak dengan sangat cepat di daratan ataupun di udara ya bahkan ketika Sulaiman al-isalam itu meminta tentaranya untuk memindahkan singgah sana Balkis dari Yaman ke Palestine itu ada Ifrit yang sanggup mengangkatnya ya sebelum beliau berdiri artinya sebelum rapat itu selesai nah tapi ada ya kekuatan yang lebih hebat dari itu sebelum berkedip nah kekuatan itu adalah kekuatan atas bantuan malaikat jadi malaikat ini adalah makhluk Allah terkuat ya makhluk Allah terkuat dan dia mempunyai sayap sebagaimana dalam surah Fatir ayat satu Allah berfirman ya ya alhamdulillah Fatir samawati wal'ar ja'ilil malaikat rusula kuli ajnihat masna wathulata warubah ya zidu fil khalki maya syain Allah ala kuli syain kudir jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan malaikat sebagai rasul dan mereka mempunyai sayap ada yang dua ada yang tiga ada yang empat ada yang tambah ya lebih banyak dari itu dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan inna Allah ala kuli syain kudir Allah itu ala kuli syain kudir maha mampu melakukan segala sesuatu ya dan Jibril alai salam dikatakan mempunyai enam ratus sayap ya dan satu sayapnya bisa menggenggam kufuk artinya bulatan bumi ini kalau bulat ya itu bisa digenggam oleh satu sayap Jibril alaihissalam ya sehingga pergerakannya pun dia sangat cepat dari bumi ke langit dari langit ke bumi itu sangat cepat sekali pergerakan Jibril alaihissalam ya karena memang diciptakannya pun dari cahaya yang sangat cepat sekali bergeraknya nah kemudian malaikat ini pun secara fisik dia adalah makhluk yang sanggup untuk berubah wujud makhluk yang sanggup berubah wujud berubah wujud menjadi manusia ya misalkan ketika menjumpai Maryam dalam surah Maryam ayat 17 ya Allah berfirman fatamah salalah basharan sawiyah Jibril alaihissalam itu berubah wujud ketika bertemu dengan Maryam menjadi sosok manusia yang sempurna seperti manusia biasa itu bisa dan juga pernah berjumpa dengan Rasulullah pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim pernah berjumpa dengan Nabi Lut dalam keadaan sudah berubah wujud menjadi manusia ini sifat fisik malaikat itu sangat luar biasa dan ini menunjukkan keagungan Allah kemudian sifat malaikat dari sisi khuluki atau karakternya yang pertama mereka adalah makhluk yang maksum terjaga dari kemaksiatan dan tidak pernah menyelisihi perintah Allah seluruhnya taat kepada Allah tidak ada yang bermaksiat sedikit pun maka dalam surah tahrim ayat 6 ya Allah berfirman la ya'asuin Allah ma'amarhum wa yaf'aluna ma'yumarun mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah dan senantiasa melakukan apapun yang ditugaskan oleh Allah itu malaikat kemudian kemudian annahum mafturun ala ta'ah walibadah wal-tasbih jadi malaikat ini adalah makhluk yang memang diciptakan ya untuk senantiasa taat beribadah bahkan senantiasa bertasbih dari dari waktu ke waktu yang lain dalam surah al-anbiya ayat 20 Allah berfirman mereka bertasbih siang siang dan malam malam dan siang layaf turun tidak pernah putur tidak pernah capek dalam bertasbih ya senantiasa memuji Allah senantiasa mengucapkan subhanallah 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 ini malaikat ya karena memang mereka mengetahui hakikat kealuman Allah maka senantiasa dipuji Allah itu kemudian mereka adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah mereka sangat takut kepada Allah subhanallah wa ta'ala maka dalam surat an-nahwal ayat 50 ya Allah berfirman mereka takut terhadap rob mereka yang berada di atas mereka ini dalil dari ahlu sunnah bahwa Allah berada di atas ya khaufuna robahum min faukihim jadi mereka takut terhadap mereka yang berada di atas mereka ya di atas ini ada dua makna baik di atas dari sisi kekuatannya artinya kekuatan Allah di atas kekuatan malaikat ya atau kebesarannya kebesaran Allah di atas kebesaran malaikat atau posisinya posisi Allah berada di atas posisi malaikat dan mereka sangat biasa melakukan apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka ini sifat dari malaikat yang mereka maksum tidak pernah bermaksiat mereka terus beribadah kepada Allah azza wa jalla bertas di siang dan malam dan tidak pernah bosan untuk bertas tidak pernah lelah dan mereka pun sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah dari sini kita mengetahui perbedaan antara malaikat dan manusia yang pertama kalau malaikat dia diciptakan dari cahaya dan manusia tidak bisa melihat mereka padahal manusia itu bisa dilihat oleh orang lain oleh manusia yang lainnya kemudian malaikat ya itu tidak disifati dengan laki-laki ataupun perempuan itu tidak tidak dikatakan Jibril adalah sosok malaikat laki-laki atau Jibril adalah sosok malaikat perempuan tidak demikian walaupun ketika berubah wujud itu senantiasa berubah wujud menyerupai laki-laki manusia berjenis kelamin laki-laki ketika berubah wujud tapi malaikatnya sendiri itu tidak disifati dengan laki-laki ataupun perempuan mereka tidak nikah dan mereka tidak mempunyai keturunan tapi langsung diciptakan oleh Allah Azza Wajah dengan jumlah yang tidak diketahui kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala berapa jumlah malaikat yang Allah ciptakan ini tidak diketahui bahkan di bayi tul ma'mur itu ada setiap harinya 70 ribu malaikat masuk ke situ dan tidak pernah keluar lagi ini menunjukkan betapa banyaknya malaikat yang diciptakan oleh Allah dan mereka layakulun walayasherabun walayanamun tidak makan tidak tidur tidak minum berbeda dengan manusia yang berketurunan menikah makan minum ada laki-laki ada kerempuan nah kemudian mereka itu bisa berubah wujud sebagaimana tadi yang dijelaskan sedangkan manusia tidak bisa berubah wujud kemudian malaikat malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah sedangkan manusia itu ada yang beribadah kepada Allah ada juga yang bermasiat kepada Allah nah ini perbedaan antara malaikat dengan manusia kemudian perbedaan antara malaikat dengan jin yang pertama malaikat diciptakan dari cahaya sedangkan jin diciptakan dari api sebagaimana tadi hadis yang sudah disampaikan kemudian malaikat senantiasa taat dan jin itu seperti manusia ada yang taat ada yang bermasiat maka ada yang masuk surga ada yang masuk neraka walaupun mayoritasnya mereka masuk ke dalam neraka nah kemudian malaikat itu senantiasa membantu manusia itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga malaikat itu ada yang tugasnya senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman berbeda dengan jin apalagi jin-jin yang kafir itu senantiasa membantu manusia untuk senantiasa berbuat keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian malaikat ini mempunyai amalan ya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan amalan malaikat berbeda-beda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain diantara mereka ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu dan sudah kita kenal yaitu Jibril al-isalam ya dia adalah Yuta Allah dan dia adalah Rasulullah di kalangan malaikat sebagaimana Nabi kita Muhammad s.a.w. adalah Rasulullah di kalangan manusia sehingga penghormatan malaikat yang lain kepada Jibril itu seperti penghormatan manusia yang lain kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebab keduanya adalah Rasulullah yang satu Rasulullah di kalangan malaikat yang satu Rasulullah di kalangan manusia maka dalam surat Asyurah 192 Allah berfirman jadi Al-Quran itu diturunkan dari Allah Rabbul Al-Amin yang diturunkan yang melalui Ar-Ruhul Amin Ar-Ruhul Amin disini adalah Jibril AS diturunkan ke dalam hatimu agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan nah ini Ar-Ruhul Amin yaitu adalah Jibril AS nah kemudian diantara malaikat ada yang Allah tugaskan untuk meniup sangka kalah nah ini dikenal namanya Israfil AS dan Israfil ini akan meniup sangka kalah dua kali sebagian Mufasil ada yang mengatakan tiga kali tapi banyak diantara Mufasil yang mengatakan dua kali jadi sangka kalah itu akan ditiup dua kali yang pertama untuk mengagetkan dan mematikan tiupan yang kedua untuk menghidupkan itu terjadinya nanti pada hari kiamat dalam surah al-zumar ayat 68 Allah berfirman maka matilah seluruh yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki artinya ada makhluk-makhluk yang memang tidak mati dengan dipiupkan sangka kalah itu siapa seperti para beda dari surga yang sekarang sudah ada atau para pelayan surga dari kalangan anak-anak kecil yang menjadi pelayan surga itu sudah ada itu tidak mati dan surga pun tidak hancur jadi seluruhnya mati yang ada di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki untuk tetap hidup sebab memang surga dan pelayannya itu diciptakan oleh Allah untuk kekal abad sehingga tidak akan mati walaupun datang hari kiamat walaupun dititir sangka kalah dan kemudian sekali lagi ditiup setelah beberapa lama semuanya mati alam semesta padam itu ditiup lagi sehingga manusia pun tiba-tiba bangkit lagi semuanya bangkit lagi ini israfil alaihissalam ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangka kalah diantara malaikat ada yang ditugaskan untuk mencabut ruh ya mencabut ruh ini dikatakan malaikat maut itu malaikat maut dan juga para pembantu-pembantunya dari kalangan malaikat ya dalam surah asajid ayat 11 Allah berfirman katakanlah ya malaikat mautlah yang mewafatkan kalian yang diutus untuk mewafatkan kalian kemudian kalian akan dikembalikan kepada rob kalian dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita milik Allah berasal dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah dalam surah al-an'am ayat 61 Allah berfirman hatta iraja ahadakumul maut tawafathu rusuluna wahum la yufarritun nah ini dikatakan tawafathu rusuluna ini tidak dikatakan malaikat maut tapi rusuluna rasul-rasul kami ya jadi diwafatkan oleh rasul-rasul kami sehingga yang mewafatkan itu bukan satu malaikat jadi bukan malaikat maut saja tapi malaikat maut lu'awan malaikat maut dan juga para pembantu-pembantunya jadi banyak malaikat yang ditebar oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut jiwa-jiwa yang sudah sempurna rizkinya yang sudah sempurna usianya ya yang sudah habis masa umurnya itu dicabut ruhnya ya oleh malaikat maut dan para pembantunya ya nah ada juga malaikat yang turun mendekati orang-orang yang beriman ketika mereka akan wafat ya jadi di menit-menit terakhir kaum uminin akan wafat itu ada malaikat yang memberikan bushoro atau kabar gembira dengan surga dan orang tersebut melihat malaikat itu sedangkan sahabat-sahabatnya keluarganya yang duduk mengelilinginya itu tidak melihat bahwa disitu ada malaikat padahal ada malaikat ya berbisik memelihibur orang yang akan meninggal ini maka dalam surah ayat 30 Allah berfirman inna ladina kalu rabbunallah sumastakamu sesungguhnya orang yang mengatakan rob kami adalah Allah kemudian dia beristikamah beristikamah dalam ketauhidan rob kami adalah Allah maka akan turun malaikat kepada mereka berbisik jangan engkau takut jangan engkau bersedih artinya jangan engkau takut terhadap kehidupan setelah kematian tidak ada siksa kubur wahai orang yang beriman tidak ada siksa akhirat wahai orang yang beriman dan jangan sedih terhadap dunia yang engkau tinggalkan rumah yang baru selesai dibangun kendaraan yang baru dibeli keluarga yang ditinggalkan tidak usah bersedih sebab disana ada keluarga yang lebih baik lagi ada harta yang lebih banyak lagi dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijajikan nah maka ketika mendengar hal ini orang beriman ketika dicabut ruhnya dia sangat senang ketika ruhnya dicabut ada hiburan ya ada hiburan ya untuk mereka ya nah ada ada juga malaikat yang turun menghampiri calon-calon maiyut dari kalangan orang-orang kafir ya nah ini dari kalangan orang kafir itu mereka diberikan kabar buruk sebagaimana tadi kalau orang beriman diberikan kabar baik kalau orang kafir itu diberikan kabar buruk sehingga mereka tidak mau keluar dari jasad itu sebab kalau dia keluar dari jasad dan mati artinya ada azab setelah itu maka mereka mempertahankan kehidupan sekuat mungkin karena mereka tidak mau mati maka direnggut secara paksa oleh para malaikat itu maka Allah berfirman jadi sampai ditarik dengan keras ditarik oleh tangan malaikat pada hari ini kalian akan diazab dengan azab yang menghinakan jadi malaikat memang menghampiri orang-orang yang akan meninggal baik dari kalangan mu'min ataupun orang-orang kafir dan diantara mereka ada yang membawa ruh orang-orang yang beriman sampai ke langit yang ketujuh diantara mereka pun ada yang membawa ruh orang-orang yang kafir tapi pintu langit tidak dibukakan untuk mereka sehingga mereka terkena azab kubur nah kemudian diantara mereka diantara malaikat itu ada yang menjaga surga memenuhi segala hajat kebutuhan para penghuni surga dan Allah berfirman tentang hal ini ketika orang-orang beriman digiring oleh Allah menuju pintu-pintu surga dan pintu surga itu sudah mulai terlihat pintu yang sangat luas ya dikatakan oleh Rasul bahwa luasnya pintu surga itu dari Mekah ke Hijr ya atau dari Mekah ke Busra Mekah ke Hijr Hijr itu yang ada di Bahrain kalau Busra itu yang ada di Shamb ya dan itu sudah dihitung oleh seorang ilmuwan Yaman Syekh Abdul Najib Azindani itu dari Mekah ke Hijr atau Mekah Busra itu mengeluarkan angka yang sama itu 1373 kilometer 1373 kilo bisa kita bayangkan antara Monas dan Tugukujang itu sekitar 58 kilo ya 58 kilo Monas Tugukujang ya itu kalau ada pintu sebesar itu itu pun sudah sangat besar sekali tapi ini 1373 kilo itu satu pintu surga nah ini ketika kalmuminin itu digiring oleh Allah Azza untuk memasuki pintu surga dan pintu surga itu masih tertutup kemudian dibukalah pintu-pintu itu ya terlihat taman-taman surga yang begitu indah kemudian disambut oleh Malaikat berkatalah para penunggu ya surga ini dari kalangan Malaikat Assalamualaikum selamat atas kalian ini adalah karena kebaikan kalian maka silahkan masuk selamanya di dalam surga jadi Malaikat begitu ya menyambut ya ditugaskan oleh Allah untuk menyambut orang-orang yang beriman di dalam surga nah diantara Malaikat pun ada yang kebalikannya ini menunggu di neraka ya untuk mengadab penghuninya ya sebagaimana Malaikat penghuninya penunggu surga itu sangat senang ketika menerima orang-orang soleh dan bertakwa dan menyambut mereka dengan segala penikmatan maka Malaikat ya yang yang menunggu di neraka pun mereka senang ketika mengadab orang-orang yang kufur kepada Allah karena keduanya adalah tugas dari Allah dan mereka keduanya senang melaksanakan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala ya dan Allah menggambarkan ya dalam surah tahrim ayat nam alaiha malaikatun zilad bin sidad ya di dalam neraka itu ada malaikat zilad sidad kasar lagi dunia ya senantiasa melakukan apapun yang Allah perintahkan nah pemimpinnya malaikat ya penunggu neraka ini itu malaikat malik ya ini pemimpin malaikat di dalam neraka ya maka dalam surah az-zuhruf ya mereka berkata kepada malik wa nadaw ya malik liak bi'alaina rabbuh ya mereka para penghuni neraka mengatakan wahai malik ya wafatkanlah kami biarkanlah rabbuh mewafatkan kami mereka ingin mati tapi dikatakan kalian tidak mati kalian akan senantiasa berada di dalam siksa neraka nah diantara malaikat ini pun ada malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita yang baik dan yang buruknya itu senantiasa tercatat ya dan mereka senantiasa menyaksikan itu maka Allah berfirman wa inna alaikum lahafil bin kiraman katibin jadi kalian itu senantiasa dijaga oleh malaikat malaikat yang mempunyai dua sifat yaitu kirom kirom dan katibin kirom itu adalah malaikat yang mencatat sesuai dengan amalnya ya bahkan satu amal soleh itu terkadang dicatatnya sampai 10 amal soleh tapi kalau satu keburukan dicatatnya satu itu kirom ya malaikat kirom katibin ya dalam ayat lain dikatakan tidak ada kata yang terlafad dari mulut kecuali disampingnya ada malaikat yang senantiasa hadir dan senantiasa mengawasi ya nah kemudian diantara mereka ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia para hamba Allah ya dalam berdirinya dalam duduknya dalam tidurnya dalam bangunnya dalam keadaan itu dijaga oleh malaikat ya Allah memerintahkan malaikat itu untuk menjaga orang-orang yang tersebut ya wahum al-mu'akabat ya kita dikatakan lahu ya jadi malaikat-malaikat yang menjaga dihadapan mereka di belakang mereka ya menjaga manusia itu sebagai perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya nah kemudian diantara mereka ini ada malaikat yang beristighfar tujuannya memintakan ampun ya kepada Allah agar manusia itu diampuni ada malaikat yang seperti itu agar orang-orang beriman itu diampuni ya Allah berfirman jadi malaikat memikul arash itu senantiasa beristighfar yang memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman ya 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 Allah ampunilah orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu maka sungguh beruntung orang-orang yang beriman ya karena mereka memang senantiasa dimintakan ampun oleh para malaikat ya nah kemudian yang terakhir sebelum samroh ya jadi mereka ada yang khusus dikirim oleh Allah untuk menghadiri halakwa-halakwa dikir mudah-mudahan saat ini pun ada malaikat yang sedang hadir gitu ya memberikan sakinah kepada kita semua ini teman-teman yang saya hormati jadi diantara buah dari keimanan kepada malaikat yang pertama kita mengetahui tentang keagungan Allah Azza wa Jalla betapa Allah itu maha agung mampu menciptakan makhluk ya dari apapun yang Allah kehendaki sebagaimana Allah menciptakan malaikat dari cahaya itu luar biasa dari cahaya diciptakan menjadi ya sosok makhluk yang mempunyai sayap sosok makhluk yang mempunyai mulut sosok makhluk yang mempunyai apa banyak hal ya itu malaikat ini keagungan Allah Azza wa Jalla kemudian kita menjadi tenang ya dikarenakan apa dikarenakan ada malaikat yang menjaga diri kita ya mudah-mudahan ketika kita beriman itu malaikat menjaga diri kita dan malaikat senantiasa mendoakan kita ya kita menjadi tenang kemudian hendaknya kita menjauhi maksiat ya sebagai tasyabuh dengan para malaikat sebab malaikat ini mereka tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala malaikat mencatat amal kita ya maka kita khawatir dengan kemahasiatan walaupun kita seorang diri tetap ada malaikat yang senantiasa mengawasi kemudian ya 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 siada di liyumil akhir ya kita juga ketika mengetahui tugas-tugas malaikat kita harus mempersiapkan tentang hari kiamat sebab akan ada peniupan sangka kala dan itu nyata adanya dan itu benar akan diadakan oleh Allah maka persiapkan diri kita untuk menghadapi hari kiamat ya sebagaimana Rasul mengatakan apa yang kau siapkan untuk menyambut hari kiamat Allah ya mungkin ini kajian pada pagi hari ini saat budi berbicara ya ya jazak kembangkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi kerja pada kesempatan hari ini semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat buat kita semua selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab bagi para dosen dan teman-teman Ustaz yang ingin bertanya saya persilahkan untuk bertanya kepada Ustaz dengan mengaktifkan mikrofonnya silakan atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan tingkat ya dan disini mungkin sudah ada pertanyaan Pak Harun dulu silakan Pak Harun Pak Harun nanya Pak Harun silakan kedengeran Pak Ustaz suaranya kedengeran sangat jelas Prof sangat jelas iya pemaparan yang sangat konkret dan jelas di pahami Pak oh iya dan tersebut dan tersebut iya bisa dengar suaranya mengkembang ya sudah bagus Pak jadi begini post suaranya tidak konkret katanya kalau ada ada rumah yang didalamnya ada gambar bernyawa malaikat tidak akan masuk tapi kasusnya seperti ini dia punya keluarga dia punya keluarga bapak ibu punya anak dua yang satu masih suka gambar-gambar yang bernyawa lalu dipajanglah foto-foto tersebut di rumahnya tapi di sisi ruangan lain ada anak yang soleh gitu Pak Ustaz dia tidak suka dengan apa gambar-gambar bernyawa dengan beransunsi bahwa hal tersebut memang dilarang oleh agama jadi gimana itu malaikat yang malaikat akan masuk ke rumah tersebut Pak Ustaz demikian Pak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam itu kasusnya memang pernah terjadi di rumah Rasul Assalamualaikum ketika ada anjing dan ada gambar makhluk bernyawa itu kita masuk ke rumah itu sampai anjingnya dikeluarkan dan gambarnya pun dicopot gitu ya sehingga di ruangan yang ada gambarnya itulah malaikat tidak masuk ya ada pun di ruangan yang lain yang tidak ada gambar dan makhluk bernyawanya dia masuk di satu kamar misalkan di orang yang soleh itu malaikat akan masuk tapi yang perlu dipahami juga bahwa malaikat yang tidak masuk ke rumah yang ada anjing dan gambar bernyawa itu maksudnya malaikat rahmat bukan mala kulmaut kalau mala kulmaut dia senantiasa bisa masuk ya walaupun di sampingnya ada patung besar kalau ajalnya sudah tiba maka dia akan masuk dan merenggut nyawa orang tersebut Allah baik terima kasih Pak Ustadz ini ada pertanyaan dari pesan sikat saya baca ini Ustadz ya silahkan dari Bapak Doktor Muhammad Hidayat Ginajar amal-amal apa yang harus kita dawamkan supaya kita senantiasa ditemani oleh malaikat dan dijauhkan dari berbagai godaan syaitan anakullah yang senantiasa melincirkan setiap manusia mu'min pada kejahatan Sukron saya bisa kalau khair Pak Doktor ya biasa menghadiri halakoh zikir halakoh zikir yang kita lakukan malaikat menghadiri kali nah sehingga amal soleh yang paling mudah kita lakukan dan itu bisa menghadirkan malaikat yaitu zikir kepada Allah atau kiratul quran ya kiratul quran ini pun mereka akan menghadiri orang-orang yang senantiasa membaca al-quran bahkan wallah ada seorang syih dia mengutip sebuah asar bahwa ketika seseorang membaca al-quran itu malaikat berada di dekatnya bahkan mulut al-quran itu ya ditempelkan ke orang yang sedang membaca al-quran itu ya dan ini menjadi satu kebanggaan dikarenakan al-quran itu disurunkan kepada manusia bukan kepada malaikat ya pada jumlah cemburuan seolah-olah gitu ya seolah-olah cemburuan walaupun malaikat tidak cemburu tapi bahasa kita saja ya sehingga ini menjadikan manusia yang soleh itu derajatnya bisa melebihi dari derajat malaikat ya bahkan ketika masuk ke dalam surga pun maka malaikat itu menjadi pelayan sedangkan manusia dilayani gitu maka orang-orang yang senantiasa beriman beramal soleh apapun bentuk amal soleh itu insya Allah akan menjadi manusia yang istimewa bahkan lebih baik dari termenai baik terima kasih Ustadz Jazakum Lofair selanjutnya pertanyaan datang dari Pak Heri Pak Heri Yansa mohon dikisahkan malaikat harut dan marut nah ini mungkin singkat saja kira-kira seperti apa ya ya walau alam belum saya dalemi ya tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan coba mengangkat tema inilah sepertinya menarik menurut Pak Harun dan Pak Heri baik terima kasih Ustadz lanjutnya datang pertanyaan dari pesan singkat lagi dari Ustadz Haceng mohon dijelaskan makna korim yang ada pada manusia apa atau jin soleh ya itu jin itu nanti disini ada pembahasan ya alam jin wasayatin itu ada korin disitu ya ada jin yang senantiasa juga membuntuti manusia yang tujuannya untuk apa namanya menggelincirkan manusia ya kalau malaikat itu bukan dikatakan korin tapi mu'akabat tadi atau mu'akibat ya malaikat-malaikat yang senantiasa menemani manusia menjaga manusia dan memuat untuk senantiasa melakukan kalau diselaskan ada baik ada lagi yang mau bertanya teman-teman silahkan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya baik kalau tidak ada mungkin langsung oh ada Pak Ustaz Hidayat Kinanjar silahkan terima kasih Pak Kinanjar ditampilkan fotonya terlalu ganteng Pak Arun kelihatan kalau ditampilkan saya khawatir Pak Arun jadi ngantuk luar biasa baik ini menarik pertanyaan dari Pak Acing meneruskan pertanyaan Pak Acing kata Pak Kiyahi tadi ternyata korin itu jin bukan malaikat karena memang sepertinya setiap manusia itu ada korinnya ya Pak Kiyahi ada korinnya gitu bukan korona ya korin yang menjadi pertanyaan kalau Rasulullah sallallahu 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 korinnya itu ma'lub kepada Rasulullah ya untuk kita-kita ini korin-korin yang ada pada kita ini kanan-kiri mungkin kan bisa ikuti kita juga sebagai seorang muslim yang tak atau kita yang harusnya digorong korin gitu itu Pak Kiyahi jadi supaya korin kita ini ikut kita gitu ya disikir ikut tolak ikut gitu kan baca Quran ikut nah bagaimana supaya korin korin kita ini juga masuk islam gitu pagi akhir ya nah mungkin kayak begitu pagi akhir gitu seram banget korin barangkali pagi akhir bisa menaklukkan korin gitu bisa menaklukkan iya wallahualam ya ini di zaman rasul pun ini sepertinya hanya rasul saja yang korinnya itu masuk islam ya ada pun maka mereka senantiasa diajarkan orang apa namanya benteng-benteng penjagaan dari gangguan setan mungkin hanya itu yang dilakukan dan memang tidak wajib kita berdakwah kepada iblis agak sulit kita berdakwah dan memang bukan tugas kita ya kita cukup berdakwah ke setan kalangan manusia bukan setan kalangan iblis maka Allah subhanahu wa ta'ala itu pun berfirman ya memberikan amalan agar kita terhindar dari godaan setan dalam surah Al-Mu'minun ya ayah 97 98 Allah berfirman katakanlah katakanlah wahai aku berlindung padamu dari gangguan gangguan dan aku pun berlindung kepadamu dari kehadiran mereka ya maka ketika korin itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan ya dan kita di posisi yang lemah kita tidak melihat mereka padahal mereka melihat kita ini kan kalau perang jadi kalah kita berperang dengan makhluk yang tidak terlihat kita akan kalah mau tidak mau kita meminta bantuan kepada Allah yang melihat mereka dan mereka melihat Allah sehingga mereka lemah kalau kita meminta bantuan kepada Allah jadi Allah begitu dokter tidak bisa kita mengutahkan karin kita sebab walaupun ada jenis islam ada jenis islam walaupun dia islam tidak menjadi pangganggu lagi tapi akan digantikan dengan jenis yang lain jenis islam kalau tidak ada mungkin terakhir terakhir silahkan Pak Arun jadi kan ketika seorang manusia meninggal dunia lalu di makam pen di dalam tubur mendapatkan pertanyaan dari dua malekat ya Pak Ustadz itu ada nama khusus gak untuk yang apa namanya yang mereka bertanya bukan akhir atau khusus dua malekat sedangkan di satu hari itu yang meninggal tidak satu Pak Ustadz demikian Pak Ustadz Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waalaikum Assalamualaikum 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 Waalaikum Waalaikum terima kasih Mungkin langsung di tutup kesimpulan materi pagi hari ini saya berjasa kepada seluruh staff dan dosen ini hanya mengingatkan kita semua dan tentu ini bukan ilmu baru tapi ilmu yang harus terus di review ulang karena menyangkut dengan akidah kita ya mudah-mudahan nanti bisa kita lanjut tentang alam-alam yang lain ya disini ada alamun jin dan syayatin ini pun perlu kita bahas sebenarnya bagaimana alam mereka alam jin dan syayatin setelah kita membahas alam tentang malaikat ya yang intinya buah keimanan kepada malaikat ini sangat besar sekali ya kita menjadi lebih beriman kepada Allah kita lebih mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan di samping kita ada senantiasa malaikat yang mencatat kita yang akan melaporkan setiap amal kita kepada Allah yang mana sebenarnya Allah pun mahatau dan beritahu ya dan juga kita akan lebih rajin beribadah dikarenakan malaikat ya senantiasa mencatat dan mereka pun adalah makhluk-makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah wallah alam syukuran jazakum allahu khairan saya tutup dengan kafaratul majlis subhanakallah marabana wabihamlik assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi jazak Allah oke pak budi jazakumullah khair pak kiai dan makhluk para asatib semua terima kasih kita tutup saja majlis kita pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah rupiah amin kami dari panitia LDTPA saya lagi mengucapkan terima kasih jazakumullah khair sampai ketemu lagi di dua pekan berikutnya dengan pemateri Ustaz Ibrahim bapak jazakumullah khair assalamualaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi